Soal ini saudara, Ketua DPP Partai Golongan Karya atau Partai Golkar Dev Laksono membantah pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan P3 Roma Hurmuzi yang menyebut Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB berpotensi bubar. Golkar menegaskan, KIB tetap solid meski belum mendeklarasikan bakal Capres maupun Cawapres yang akan diusung dalam Pilpres 2024. Sampai saat ini walaupun KIB belum mengubahkan siapa nama calon presiden dan calon wakil presidennya yang akan berarti kondisinya rapuh, kondisinya tak solid dan bahkan tetap terbuka untuk partai-partai baik parlimen ataupun non-parlimen untuk kegung bersatu komunikasi antara baik internal KIB ataupun dengan eksternal terus berjalan. Memang politik itu tendensinya lebih ke fluid atau lebih cair. Komunikasi dengan sesama karir partai ataupun eksternal dan internal untuk terus berjalan. Maka kata itu bukan berarti komitmen yang telah dibangun dan tangan-tangan yang sudah dibuat kesepakatannya itu terancam.